Oke selamat siang ya, kita mau mereview suatu produk ya, bagus atau tidaknya suatu produk itu dilihat dari spesifikasinya atau parameternya ya. Kadang-kadang orang banyak whatsapp ke saya, pak merek ini bagus nggak, apa perbedaannya dengan merek Juragan Lampu, apa ini, apa itu ya. Ya, kadang-kadang orang berpegangan pada merek, memang merek itu bisa dibilang bagus tetapi spesifikasi belum tentu bagus ya. Apalagi zaman sekarang adalah zamannya influencer atau zamannya di endorse ya segala macem, jadi barang jelek pun bisa dibilang bagus. Yang penting satu, mau keluar duit untuk iklan ya, membayar itu influencer lah atau endorse lah inilah segala macem ya. Jadi, Anda kadang-kadang bisa mendapatkan barang yang zong tetapi karena di endorse, karena di angkat-angkat jadi bisa bagus ya, padahal barangnya jelek. Nah, di depan Anda ini adalah ada produk Juragan Lampu ya, tipenya adalah H4JL45 seperti ini barangnya ya. Ini merupakan produk unggulan kita ya, karena produk ini bagus baru kita mau jual, kalau produk ini tidak bagus kita tidak mau jual ya. Nah, di depan Anda ini ada satu produk ya, saya dikirimkan sampel ya, untuk coba Anda jual deh, Anda jual itu maksudnya saya si Jungki jual deh produk ini. Memang produk ini terlihat mewah ya, terlihat mewah kenapa? Karena ini mengkilap kromnya ya, mengkilap. Tetapi, saya melihat sekilas bohlam ini, ini bohlam tidak baik ya, tidak baik. Kenapa? Saya tukang lampu, saya bermain lampu sudah 15 tahun, 16 tahun ya, sama seperti Anda mungkin ketemu orang yang ngerti main burung, misalnya burung kicau, lihat murai, oh murai ini pasti bisa juara nih. Atau Anda pemain ikan, ikan koi atau ikan apapun itu, wah ini ikan koi-nya bagus nih, limited edition atau apa, bodinya, warnanya. Ya, untuk yang mengerti di bidangnya pasti melihat sekilas bisa. Sama seperti pemain jam mewah misalnya Rolex atau Patek Pilip atau EP atau apapun, lihat sekilas, wah ini palsu, wah ini asli, itu bisa. Karena sudah berpengalaman di bidangnya. Nah, saya berpengalaman di bidang lampu, saya melihat sekilas ini tidak baik. Kenapa saya bilang tidak baik? Satu, untuk mobil merek Jepang di Indonesia, itu butuh pendinginan. Butuh headlampnya karena menggunakan karet, jadi dia butuh pendinginan. Nah, contohnya nih, LED ini terdapat heatsink. Headsink ini sebagai pendingin. Kipas angin berputar, angin bisa meniup heatsink, jadi angin bisa bersirkulasi. Nah, sedangkan LED seperti ini tidak memakai heatsink. Bagaimana untuk sirkulasinya? Kipas angin sih bisa berputar dengan kencang, tetapi sirkulasinya tidak baik. Kenapa? Nah, saya jabarkan. Anda tahu dong mobil merek Jepang di Indonesia menggunakan karet. Menggunakan karet sebagai tutup headlamp. Nah, ini adalah reflektor H4 mobil Anda. Reflektor H4 mobil Anda. Reflektor H4 mobil Anda, ini dipasang, halogen H4 Anda dipasang di reflektor, kan diklipkan dulu, pasang karet. Seperti ini nih, kalau halogennya. Nah, ini karet, nah di sini Anda colok soket H4. Anda cabut soketnya, Anda cabut karetnya, Anda lepas halogennya. Nah, kalau memasang lampu LED, bagaimana caranya? Nah, ini lepas dulu. Sudah dilepas, klipkan. Sudah diklipkan, pasang karetnya. Karet sudah dipasang dengan benar, baru LED-nya masuk. Nah, LED ini terdapat pendinginan. Bisa terjadi pendinginan. Kenapa? Kipas angin berputar, angin akan meniup, dia akan keluar dari celah heat sink. Bisa bersirkulasi. Jadi, kipas angin mutor dengan kencang, angin ditiup, dia bisa keluar dari celah-celah heat sink ini untuk bersirkulasi. Nah, inilah yang bagus. Inilah yang bagus. Nah, permasalahannya adalah LED ini, kita lihat. Kita lepas dulu. Kita sudah lepas, kita klipkan, kita pasang karetnya. Nah, karet sudah dipasang, ini dipasang masuk. Apakah LED ini bisa terjadi pendinginan? Tidak akan. Kenapa? Karena kipas angin berputar. Angin mau keluar kemana? Angin mau keluar kemana? Nih, saya kasih lihat lagi. Angin mau keluar kemana? Angin mau keluar dari sini. Bagaimana bisa keluar? Orang dia tertutup kok oleh karet, ininya tertutup. Jadi, artinya apa? LED ini tidak bisa ada pendinginan. Kalau LED yang tidak ada pendinginan, artinya satu, LED tersebut akan cepat rusak. LED tersebut panas, overheat, LED tersebut ngedrop. Banyak masalah, intinya seperti itu. Nah, Anda sebagai pembeli harus paham. Banyak Anda sebagai pembeli tidak paham. Nah, saya mengajari Anda di konten ini, supaya Anda paham. LED yang bagus itu harus syarat pendinginannya terpenuhi. Nah, harus ada heat sink. Kenapa? Karena mobil merek Jepang di Indonesia menggunakan karet sebagai tutup headlamp. Jadi, LED ini tidak cocok untuk dibeli atau saya pasarkan atau saya jual untuk Anda, customer di Indonesia. Kenapa? Karena menggunakan karet. Ya, seperti itu. Oke, ini part 1. Kita akan lanjut ke part 2 ya.